Jemaah calon haji KB Ihu Al-Hurman saat ini dalam kondisi sehat. Meski cuaca di kota Madinah cukup ekstrim mencapai 44 derajat Celcius, Jemaah tetap melakukan aktivitas ibadah arba'in dan tur ziarah di beberapa tempat bersejarah. Setelah makan pagi, Jemaah Al-Hurman segera naik bus untuk city tour di beberapa tempat bersejarah di Madinah. Kali ini Jemaah diajak mengunjungi Kebun Kurma, Majid Kuba dan Makam Syuhada Uhud. Tujuan pertama mengarah ke Kebun Kurma. Buah Kurma adalah salah satu oleh-oleh favorit Jemaah haji dari Tanah Suci. Kota Madinah dikenal memiliki banyak perkebunan kurma dan termasuk salah satu kota produsen kurma terbesar di Arab Saudi. Di tempat ini, Jemaah dimanjakan dengan banyak sekali pilihan kurma. Mereka tertarik melihat beberapa macam kurma, terutama kurma nabi. Jemaah pun merasakan dan mencicipi lezatnya kurma nabi atau kurma ajwa yang berwarna hitam yang masuk menjadi pilihan utama Jemaah haji. Setelah puas melihat kebun kurma dari dekat serta bersuah foto di depan pohon kurma, Jemaah melanjutkan perjalanan ke Majid Kuba. Di Majid ini, Jemaah Al-Hurma'in menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul majid dan sholat sunnah lainnya. Majid Kuba merupakan majid yang mempunyai kistimewaan sendiri karena majid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ke Yastrib atau Madinah. Selanjutnya, Jemaah meneruskan sejarah ke makam shuhada Uhud. Di sini, Jemaah memberikan salam dan mendoakan bagi para 70 shuhada Uhud yang gugur dalam perisiwa perang Uhud antara pasukan muslimin berhadapan dengan kafir kruish. Jemaah berziarah pada kesempatan ini, yang mengawaliin ziarah kita berbantu kebun kurma. Biar akan kita, para jemaah, bisa melihat-lihat bagaimana kebun kurma dan bagaimana kebun kurma di sini. Mereka tidak belanja sama uangnya. Ada berapa tempat, Pak, yang mungkin kita mau kunjungi pagi hari ini? Insyaallah ada empat tempat, lima tempat. Rangkaian City Tour di Madinah merupakan agenda KPIHU Al-Hromain di sela-sela pelaksanaan Arba'in sebelum bertolak ke Kota Mekah Al-Bukaromah. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan melaporkan.